Halo, bersimpah lagi dengan saya abem di asastudio.org sekarang kita mau membuat komposisi baru lagi new komposisi yang sama seperti kemarin, kita tulisi solid ya tekan ok, dan disini lagi-lagi kosong, karena komposisi baru, dan saya masuk ke layer, new, dan saya berikan solid, disini kita bisa memilih warna terserah kita, oke otomatis kita mempunyai satu warna semacam ini lalu, saya menduplicate solid, edit, duplicate otomatis, saya mempunyai dua macam layer, di layer pertama saya mau mengaktifkan layer solid setting, dan saya mau merubah warna, saya rubah ke seperti ini lalu saya masuk ke efek, saya memberikan noise and grain, saya memberikan noise, dan disini ini saya perbesar noise seperti itu ini bisa dimatikan, atau seperti ini atau dihidupkan, terserah anda lalu saya memberikan efek, lagi di stop, saya ambil ripple, dan saya memberikan seperti ini, saya atur oke saya memberikan efek lagi di stop, dan saya memberikan lagi sisi mungkin sisi titler oke, semacam itu lalu saya memberikan lagi efek vektor blur anda bisa mengaktifkan satu persatu disini anda bisa mengaktifkan juga mungkin disini ada oke, mungkin semacam ini di daerah center saya mau memberikan keyframe dan saya tarik ke belakang dan saya memberikan keyframe di daerah sini otomatis saya mempunyai animasi semacam ini oke, di bagian ini saya masuk ke bagian mode normal saya ubah ke overlay mungkin soft light anda bisa memilih salah satu oke, kita lanjutkan sekarang di project kita bisa mengambil file import file kita bisa mengambil salah satu dari beberapa gambar yang kita miliki mungkin saya mau mengambil ini saya open dan saya masukkan ke project saya punya seperti ini dan saya perlebar seperti ini lalu saya memberikan di sini seperti ini atau mungkin di bagian bawah dan saya di normal saya memberikan semacam ini otomatis saya langsung mempunyai gambar semacam ini jika di playback maka kita akan sudah mempunyai animasi semacam ini kita bisa membuat solid di after effect untuk background untuk macam-macam dan di background ini bisa kita mungkin menambahkan satu lagi mungkin ya add dan di sini kita memberikan new klik kanan di sini new solid atau di layer new solid oke dan di sini saya memberikan efek generate rem saya memberikan warna di sini saya mau memberikan warna oke semacam itu saya bisa membalik membalik warna mungkin spartan itu lalu saya taruh di belakang sendiri otomatis saya mempunyai seperti itu saya bisa menduplicate background edit duplicate dan saya taruh di paling atas dan saya memberikan mesh saya pilih lingkaran saya klik dua kali dan saya buka layer saya buka mesh dan di sini saya memberikan subtract dan di mesh feeder saya memberikan seperti ini di expand saya perkecil hingga tampilan seperti ini sekarang jika saya putar akan hasilnya seperti itu saya mempunyai background yang cukup menarik dan background itu mempunyai animasi anda bisa mengutak atik dari solid ini bisa memberikan mesh bisa memberikan efek bisa memberikan banyak hal dan anda bisa memberikan banyak animasi terhadap background yang anda inginkan sekian tutorial after effect tentang solid layer dan kita akan berjumpa di tutorial berikutnya salam